Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengatasi pengetikan suara yang tidak berfungsi. Ya, biasanya sebagian dari kita melakukan pengetikan dengan metode input suara seperti ini. Karena ini memudahkan kita ya, daripada melakukan pengetikan melalui tombol keyboard. Oke, kalau misalnya untuk pengetikan suara ini tidak berfungsi seperti yang kalian lihat, maka untuk mengatasinya ada tiga cara. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, cara pertama, jika pengetikan suara di HP kalian tidak berfungsi, maka yang pertama diperhatikan adalah koneksi internet yang ada di HP ini. Baik itu dari Wi-Fi ataupun jaringan celular. Karena yang pasti, untuk pengetikan suara ini memerlukan koneksi internet ya. Seperti contoh, internetnya sudah saya sambungkan, maka untuk pengetikan suara bisa berfungsi seperti biasa. Oke, itu cara yang pertama. Perhatikan koneksi internet. Kemudian yang keduanya, kalau koneksi internet sudah stabil, tetapi untuk pengetikan suara juga tidak bisa, maka solusinya adalah mengatur untuk bahasa pengetikan. Kita masuk ke menu setelan yang ada di HP, kemudian scroll ke bawah dan cari input atau masukan. Di sini di HP saya adanya di sistem ya. Nah, di sini kita pilih bahasa dan masukan. Oke, di sini akan kita lihat aplikasi keyboard yang digunakan. Aplikasi keyboardnya adalah keyboard ya. Kemudian di sini kita pilih keyboard virtual, kemudian pengetikan Google Voice. Nah, di sini untuk setelan bahasa, kita ubah menurut bahasa yang kita gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sudah. Karena di sini kalau kita menggunakan bahasa otomatis, biasanya terkadang ada gangguan ya. Kemudian setelah itu silakan kalian coba lagi untuk melakukan pengetikan dengan menggunakan pengetikan suara. Ya, seharusnya sudah berfungsi ya. Tetapi kalau tidak berfungsi juga, maka solusi yang terakhir harus kita lakukan, yaitu melakukan reset untuk aplikasi keyboardnya. Ya, dan untuk melakukannya, sekarang kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP. Kemudian setelah itu cari untuk aplikasi dan notifikasi. Nah, ini aplikasi. Kemudian di sini kita cari untuk keyboard yang terinstall di HP kita ini. Ya, HP saya ini menggunakan aplikasi keyboard ya. Kalau yang Samsung silakan cari saja keyboard Samsung. Di sini saya cari keyboard. Nah, ini dia. Kemudian kita buka. Setelah itu pilih penyimpanan. Lalu pilih hapus penyimpanan. Oke, setelah itu kita coba lagi untuk melakukan pengetikan dengan suara. Oke, sudah berfungsi. Dan sekarang untuk pengetikannya bisa dilakukan dengan suara seperti ini. Ya, teman-teman. Itu saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.